Halo teman-teman, selamat datang kembali di otoproject youtube channel Reisha mau nge-review lagi salah satu produk dari otoproject ini di depan Reisha ini udah ada dorsal plate tapi ini itu untuk mobil expander Sebelumnya Reisha mau infoin dulu apa sih dorsal plate ini Dorsal plate ini adalah aksesoris yang tertakannya ada di frame pintu mobil kalian dimana fungsinya itu adalah melindungi supaya frame pintu mobil kalian jauh dari goresan, lecet dan juga catnya itu bisa rusak karena kalian sering keluar masuk mobil pakai sepatu yang permukaannya bisa merusak si frame pintu mobil ini Nah tanpa lama-lama lagi kita langsung bahas aja ini untuk yang ori desainnya ini ada dua juga, satu yang no lamp dan satu lagi yang with lamp dengan lampu, nanti kita langsung lihat aja kita demoin gimana, bedanya apa, kemudian nyalainya seperti apa nanti stay tune terus di video ini ya sahabat ototo Sebelumnya kita mau nge-unboxing barang-barang ini untuk packagingnya supaya sahabat ototo di rumah tau gimana sih packaging asli dari otoproject jadi kalian nggak dapetin produk-produk yang palsu, oke? langsung aja kita lihat ini untuk packagingnya disini ada tulisan dorsal plate kemudian ada gambar dorsal platenya dan ini ada logo premium quality dan juga member of pahami di atas dan juga di bagian bawah sini ada logo otoproject dan juga di samping kirinya ada label untuk dorsal plat ini untuk tipe mobil apa ini dorsal plat expander ini yang no lamp ori desain dan di sampingnya ini juga ada logo otoprojectnya langsung aja kita buka karena untuk yang packaging yang no lampnya juga ini sama ya sahabat kita buka bahannya cuma satu ini aja kita buka langsung untuk produknya kita unboxing dan ini kebetulan yang kita buka adalah yang no lamp nah ini itu hadir dalam 4 pieces ini ada yang 2 yang kecil ada yang 2 yang belakangnya yang panjang nah ini bedanya ini yang kecil ini untuk bagian frame belakangnya sahabat ototo ya dan ini untuk yang bagian panjangnya ini untuk frame mobil bagian depannya ini sudah dilindungi dengan plastik-plastik jadi bakalan aman banget dan tetep bersih dan juga tetep terlindungi ya sampai mobil sampai di tangan sahabat ototo jadi produknya bener-bener aman karena sudah ada si plastik pelindungnya oke kita langsung buka aja satu-satu aja kali ya supaya sahabat ototo bisa ngelihat gimana detailnya ini untuk bagian belakangnya dulu kita singkirin dulu kali ya biar gampang nah langsung kita bahas aja ini untuk bagian depannya dia ukurannya lebih panjang dan untuk bagian belakangnya dia ukurannya lebih panjang tapi sahabat ototo jangan khawatir walaupun ini ukurannya berbeda tapi sudah presisi banget karena kita sudah OM fit size jadi sesuai dengan ukuran si frame pintu mobil Xpander kali ya nah ini kita bisa lihat ya ini pinggirnya itu warnanya hitam dan di tengahnya itu dia bahannya stainless dan ini kokoh banget kuat banget dan di tengah-tengahnya itu sudah ada si nama mobilnya yaitu Xpander dan ini untuk bagian depannya juga sama samping-sampingnya ini hitam dan di tengahnya itu dia aksen ada aksen si premium stainlessnya ini jadi bikin mobil juga makin stylish ya sahabat ototo jadi selain melindungi si frame pintu mobil kalian karena desainnya juga keren banget jadi bisa menunjang tampilan mobil kalian jadi lebih keren pastinya dan ini juga si stainlessnya ini dia anti scratch sahabat ototo jadi mau kena pijakan sepatu mau kena goresan ataupun dia nggak bakal recet jadi frame pintu mobil kalian aman banget dan juga nggak bakal ngesak pintu mobil kalian nah ini tengahnya juga sudah ada si nama mobil kalian itu yaitu Xpander nah ada saya juga mau infoin kalau misalnya pemasangan si Dorsifat ini bener-bener gampang banget sahabat ototo jadi di belakang yang ini sudah ada si double tape nya dan sudah ditempelkan ke langsung ke produknya ini jadi kalian nggak perlu gunting-gunting lagi jadi pemasangannya gampang tinggal dibersihin aja si frame pintu mobil yang mau kalian tempel kemudian diposisikan kalau sudah pas langsung dicopot lagi double tape nya lalu ditekat-tengkan sampai dia menempel dengan baik jadi selain melindungi mobil kalian dari lacak-lacak tapi dengan desain yang keren ini dia bisa menonjolkan tampilan mobil kalian jadi makin keren dan juga makin stylish pastinya oke ini kita tadi sudah bahas yang si Dorsifat tanpa lampu ya sahabat ototo sekarang kita pinggirin dulu kita bakal lihat gimana sih tampilan yang dengan lampu atau with lamp jadi kita bisa lihat nih bedanya seperti apa oke sekarang kita lanjut lagi ke Dorsifat untuk Xpander yang ada lampunya ya sahabat ototo jadi tadi yang nggak ada lampu sekarang kita lihat yang with lamp atau dengan lampu nah kita langsung buka aja bedanya disini adalah ada si kabel soketnya dan kelebihan dari otoproject ini adalah kalau misalnya si Dorsifat dengan lampu ini sudah soket jadi kalian nggak perlu gunting-gunting kabel ada pemotongan kabel jadi aman banget dan pemasangannya super gampang karena sudah disediakan si kabel soket ini oke kita sampingkan dulu biar nggak penuh dan ini ada empat yang tadi itu yang no lamp dia bedanya kan ada yang panjang dan juga ada yang pendek tapi kalau misalnya untuk yang with lamp ini kebetulan dia empat-empatnya itu bagian depan dan juga bagian belakang ini dia ukurannya banyak semua jadi ukurannya sama nah bedanya ini tadi kan yang kita lihat yang no lamp ini dia ada dua ukuran ya sahabat ototo ada yang panjang dan juga ada yang pendek bagian belakangnya dia lebih pendek tapi bedanya untuk yang with lamp ini dia empat-empatnya ukurannya sama jadi depan atau belakang dia ukurannya sama seperti ini nah kalau misalnya kalian bingung kenapa ada yang biru dan juga ada yang biasa nggak pakai biru-birunya ini jangan bingung karena ini itu cuma pelindungnya aja jadi sil pelindung yang bisa dicopot jadi produknya tetap aman nggak kena lecat nggak kena gores dan juga sudah ada plastiknya jadi produknya super-super aman sampai ke rumah kalian nah kita langsung buka aja satu ini yang with lamp jadi bedanya kalau misalnya yang tadi itu kan dia expandernya itu menyatu dengan si stainlessnya ini tapi dia kalau misalnya untuk yang panjang ini ada bisa dilihat ya ini agak lebih bening karena di dalam itu ada lampu nah di belakangnya ini sahabat ototo ada si kabelnya jadi ini akan disambungkan dengan si kabel soketnya supaya si door support ini bisa menyala kita bahas dulu ini kekuatannya juga kokoh tapi di sampingnya ini juga ada aksen hitamnya jadi keren banget ini ada stylish juga dan ini ada stainlessnya seperti yang saya bilang ada tulisan expandernya juga untuk bagian belakangnya sama seperti yang tadi ada 3MA juga sudah digunting dan sudah ditaruh di produknya jadi kalian nggak perlu rapat-rapat gunting lagi dan bedanya ini adalah disini ada soketnya nah langsung aja tanpa lama-lama kita lihat gimana sih tampilan si dorsal flat expander ini kalau menyala oke langsung aja tanpa lama-lama lagi kita langsung demonstrasikan gimana sih si dorsal flat with lamp ini menyala ya sahabat ototo langsung aja ini kabel panjangnya tadi dan ini langsung disambungkan aja ke soket si dorsal flatnya tadaam jadi nyalanya seperti ini ini keren banget ya sahabat ototo dan ini bisa dibayangin kalau misalnya sudah terpempel di frame pintu mobil kalian saat teman-teman buka pintu mobil langsung tampilannya seperti ini jadi stand out apalagi pas malem-malem jadi selain melindungi si frame pintu mobil kalian lihat deh tanpa pintu mobil kalian pasti bakal langsung stand up dan juga makin keren pastinya oke sekarang kita langsung bandingin aja ini untuk yang no lamp dan ini yang with lamp jadi tinggal disesuaikan aja sama selara kalian mau pakai yang mana bisa dilihat ya ini bedanya jadi kalian tinggal disesuaikan aja sama selara dan juga mobil kalian cocoknya pakai yang with lamp atau yang no lamp gitu nah buat temen-temen yang mau pasang tapi takut nggak bisa masangnya takut ribet buat jangan khawatir karena otoprojek punya layanan otoprojek tahu beres jadi kalian tinggal langsung kontak kontak kita dibawah ini tinggal janjian sama mekanik kita mau datang ke rumah kapan tinggal disesuaikan aja dan tinggal dipasangin akses-akses ini jadi nggak cuma buat dorsal flat aja tapi bisa untuk semua akses dari otoprojek pastinya oke buat sahabat ototo juga yang mau pesan atau mau punya si produk dorsal flat atau storage otoprojek kalian langsung aja cek di marketplace kita di tokopedia dan juga di shopee dan juga jangan lupa follow instagram dan juga tiktok kita di at otoprojek karena banyak informasi menarik tentang otomotif disana dan segitu aja kali ya video kali ini thank you guys for watching dan jangan lupa like dan juga share video ini supaya temen-temen kalian mungkin ada yang membutuhkan informasi tentang akses-akses-akses mobil ini and see you on the next video otoprojek bikin mobil auto keren bye-bye